Pekerjaan besar ke depan yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya boksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, utamanya lapangan kerja bagi rakyat. Langkah Jokowi melarang ekspor timah dianggap sebagai langkah yang tepat. Setelah berjalannya pemberlakuan larangan ekspor nikel dan tembaga, pelarangan ekspor timah sebagai cara pemerintah meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Langkah Jokowi ini dianggap tepat, namun membuat beberapa negara gigit jari, seperti halnya negara Tiongkok yang merupakan pengimpor timah terbesar dari Indonesia yang mencapai 753,52 juta USD atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Yang kedua adalah Singapura dengan 509 juta USD atau sekitar 7,5 triliun rupiah. Dan yang ketiga adalah Belanda sebesar 371,5 juta USD atau sekitar 5,5 triliun rupiah. Menurut kajian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, nilai tambah dari hasil hilirisasi timah itu bisa mencapai 6 kali lipat dari hasil ekspor yang selama ini ada. Kementerian SD mencatat, pelarangan ekspor timah itu mengarah ke jenis timah batangan atau TING INGOT sebesar 99,99% atau SN 99,99%. Hal itu dikatakan langsung oleh staf khusus Menteri ESDM bidang Pencepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Barah, Irwandi Arief. Melalui hirilisasi timah, Irwandi menggambarkan secara konkret bahwa Indonesia bisa mendapatkan keuntungan 6 kali lipat. Contohnya, 1 ton konsentrat 78% timah itu harganya di tahun 2021 mencapai 12.000 USD per ton. Jika sudah berubah menjadi 1 ton timah kasar, maka harganya akan menjadi 22.000 USD. Kemudian, bila timah menjadi tin solder, maka dalam 1 ton harganya bisa mencapai 124.000 USD per ton. 1 ton SN-nya di dalam 1 ton solder itu menjadi 130.000 USD yang artinya ada peningkatan hampir 6 kali daripada konsentrat timah di awal. Ini sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Ya, hari ini saya melihat semel terbaru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hirilisasi. Dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di Timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di Nikon. Jadi, saya kira kesiapan-kesiapan dari semelater, baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih.